Intro Yo, halo semua, balik lagi di Kronklon Reptil kali ini gue mau nge-review sekaligus ngasih tips perawatan yang benar dan lebih jelas soalnya di video-video gue sebelumnya kurang jelas ada yang bilang keresek-keresek pokoknya banyak yang bilang gak jelas deh sorry ya, soalnya kualitas video gue masih jelek waktu malah masih menggunakan bahan-bahan seadanya, memanfaatkan apa yang ada yang penting bermanfaat jadi gue mulai nge-review kandangnya dulu ya jadi disini gue setup kandangnya begini doang, disini ada alas kandangnya gue pake serabut kelapa ya serabut kelapa nih bagus selain buat ngeresap kotorannya dia juga padat dan menurut survei orang-orang aman sih kalau kemakan si Safmon cuman gue gak terlalu yakin juga sih pasti ada efek sampingnya cuman mungkin efek sampingnya gak separah kalau kokopit atau kokohas atau kokohan lainnya atau forest bark cuman forest bark bagus sih gak senang banget mungkin nanti suatu saat gue bakalan stay in forest bark semoga-mogaan aja sanggup kalau modalnya tercukupi why not kenapa tidak jadi tolong support gue terus ya biar kualitas video gue semakin bagus oke jadi gue langsung nge-review pertama disini gue punya hiding cave ukuran XL 20 cm ya ini aja sebenernya udah kurang kurang gede jadi nantinya gue bakalan nge-renove tera gue kandang gue semuanya bakalan gue renov dan gue ubah tapi kalau sekarang masih pake yang begini dulu aja karena bahannya belum ada nanti gue bakalan bikin dari tera bikin tera dari bahan-bahan yang gak kepikiran kalian bahwa itu bahan bisa jadi tera oke disini gue punya setup kandang seperti ini jadi disini gue kasih tempat buat mainannya dia disini gue kasih basking spotnya yang langsung kena matahari dan disini ada ulki ini ulki keliatan congornya keliatan lidahnya doang disini juga ada tempat makannya fooddisknya ya disini ngomong-ngomong gue lampu 24 jam non-stop aman sih mereka tidur tetap tidur mereka gak terganggu tapi kandang kalau lagi boros gue matiin nah terus disini juga gue nyediain waterdisknya kalau kemarin waterdisknya bagus ya sekarang gue pake tupperware soalnya gimana ya kurang gede sih gue bilang kalau ini pas buat dia berdua jadi gue bakalan langsung masih liat ke kalian setup kandang gue tuh cuman kayak gini doang simple tera ukuran meter kali 40 lah kali 40 kali 40 lampu UVA UVB ini UVA UVB aduh agak gelap nah lampu UVA UVB lu bisa beli di gue ya gue jual 35 ribu yang 50 watt murah lah untuk 50 watt ya terus itu ada savmon gue si Bambi lu bisa lihat sendiri dan disini ada Wulky Wulky Yora tuh dia lebih sering di dalam hiding cave nah ini si Wulky Yora astaga ada semut jadi kadang si Ulky Yora ini ada semut nya oke kita langsung ambil aja si Ulky Yora buat kita review oke pop nah oke gue bakalan nge-review savon gue bareng si Oden si Goden si Ulky Yora nah disini Ulky Yora ya ini Ulky Yora dia Paranus Hexamenticus atau Savanamonitor orang biasanya nyebut dia juga biawak Afrika ya bisa lihat sendiri kalau dia karakternya gak bisa diem beda sama si Bambi kalau Bambi dia lebih kalem dan lebih anteng kalau Ulky Yora tuh gak bisa diem dan kukunya tajem anjir sorry nah ini Ulky Yora kalau ini sih gue gak tahu cewek cowoknya ya tapi moga-moga aja sepasang sama Bambi kalau menurut gue sih dia sepasang ya sama Bambi nah lo lihat sendiri nah ini Tegu gue nah disini gue juga bakal ngasih kalian perbedaan Tegu sama Savmon jelas banget bedanya ya kalau ini Savmon kelihatan lebih mirip dia wak dan dia juga dari kepalanya yang kasar sama lebih lancip kukunya tajem dan ya pokoknya seperti inilah bentukan savannah monitor kalau menurut orang-orang savannah monitor tuh dia lebih baik dikasih makan jangan daging kalau kata orang lebih baik kasih jangkrik atau apa namanya tuh kecowah dubia pokoknya serangga seranggaan katanya dia ini insektivora katanya cuman kalau di gue sih gue kadang kasih dia variasi ya kadang gue kasih dia apa namanya tuh gue kasih dia jangkrik serangga seranggaan kadang juga gue kasih filet tapi mencit gue gak pernah coba sih soalnya kalau udah kena mencit biasanya ketagihan guanya yang ketagihan ngeliat dia makan mencit seru soalnya jadi gue ngasih dia kebanyakan filet sama jangkrik sih jangkrik gue selalu stok banyak karena buat tarantula gue juga tarantula gue kurang kurus ini savannah monitor gue kalau savannah monitor ini karakternya kalem banget cuman kalau tergantung karakter semua hewan itu beda-beda sih cuman kebanyakan kalem nah kebetulan ini aktif nih aktif banget ya dan kadang ngacir kalau lagi dateng ngacirnya cepet ngacirnya sama aja kayak biar waktu ada uhumnya nah ini ulciora dia benar-benar gak ada minusnya sama sekali mulus nah bisa lo lihat sendiri perbedaannya ini savmon ya lo bisa nyimpulin sendiri perbedaannya sama tegu jauh kan bedanya savmon dan tegu jauh banget bedanya nah si savmon ini sendiri dia gak bisa makan buah-buahan atau sayur-sayuran gak kayaknya tegu kalau tegu masih bisa kayaknya sih kalau ini mah gak mau dia cuman ada beberapa yang katanya mau cuman gue gak pernah ngeliat sih cuman ada yang dikasih buah mau cuman gue gak pernah ngeliat secara real life gitu secara langsung gak pernah jadi ya gue kadang ngeliat dari youtube gitu gitu nanti kapan-kapan gue bakalan ngasih video makannya mungkin nanti pas tera gue udah jadi gue bakalan ngasih video gue kasih makan hewan-hewan gue di kandang ini lagi nanti tapi oke nah untuk si savon ini perawatannya menurut gue cukup simple yang paling harus disediain yaitu lampu UVA UVB sama kalsium karena dia rentan banget yang beda dan gak mau makan jadi kandangnya kurang panas dia kadang gak mau makan aduh kukunya tajam banget mungkin nanti siang atau sore nanti gue bakalan videoin pas gue lagi bersihin kukunya apa lagi ngikis kukunya jadi gue ngikis kukunya tuh aduh tajam anjing sorry sorry ya guys gue pause dulu nah jadi begitu lika-liku memelihara reptil yang kuku tajam digigit itu udah biasa udah hal yang wajar ketegu ini masih mangep-mangep luka gigit itu hal yang wajar oh iya gue juga mau ngomong gue mau ngelepas si soal layar gue jadi lo bisa langsung DM gue di Instagram ya price-nya lumayan gak terlalu perih sih price-nya silahkan di order aja safmon gue keren ya mungkin segitu aja dulu tentang safmon kurang lebihnya mohon maaf sisanya terima kasih dadah 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 dan ternyuk ternyuk luk ternyuk ternyuk yang ternyuk Terima kasih.